Intro Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Lihat ya, pencuri punya tujuan gak? Tiga tujuannya, satu apa? Mencuri Dua apa? Membunuh Tiga apa? Itu bedanya gembala dan penternak Gembala itu dia jagain dombanya, digemukin, dijaga, dilindungi, sampai dia jadi Penternak bersama, digemukin, disontek, dikasih mitaman, sampai dia gemuk Kalau udah gemuk nih Hari ini anda ke gereja, anda mau diternakan atau mau digembalakan Yang mau diternakan cepat angkat tangan Supaya bisa digembalakan beda sama diternakan Hanya orang bodoh yang mau diternakan Orang pintar beribadalah dengan digembalakan Ini kok gak amin dong? Anda nangkep gak nih, pencuri? Pencuri, pencuri setan tuh punya tujuan pak Masa kita ciptaan Tuhan gak punya tujuan? Setan yang jelas-jelas setan punya tujuan Mencuri, membunuh, membinis Apa yang dicuri pertama kali? Tujuan Tujuannya cik, dia akan dicuri dulu Engkau boleh ke gereja, tujuanmu tak ambil Makanya sampai dia tua, cuma ibadah saja Hidupnya berubah gak? Enggak Tetap gitu-gitu saja Enggak ada perubahan, enggak ada dampak Hidupnya susah terus Susah bicara finansial Susah itu bisa juga susah hatimu Susah bicara menyusahkan orang lain Susah bicara-bicara Tidak jadi berkah Susah itu Mencuri, membunuh, meniasakan Tuhan datang ke dunia Punya tujuan gak? Baca itu baik-baik Aku datang Sama-sama baca, satu, dua, dua Aku datang Apa tujuannya? Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Ini yang disalah artikan di gereja Tuhan datang Satu Supaya apa? Saya kamu punya hidup Ini hidup yang disalah artikan Dan mempunyai dalam segala kelimpahan Ini yang gereja dengung-dengungkan Dipikir kita kalau datang ke gereja Tuhan masuk dalam hidup kita Kemudian kita diberkati secara finansial Tidak Tuhan bicara dikini Ini kata-kata hidup itu Soe Artinya kekal selama-lamanya Tuhan bukan bicara bios Hanya untuk hidupmu sekarang ini Seperti binantang Seperti tumbuh-tumbuhan Tapi Tuhan datang Supaya kau jelas-jelas mati Bisa hidup dan punya Hidup yang kekal bersama Tuhan Sampai jumpa